Intro Gua Agus, gua salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Jakarta. Gua punya teman yang selalu asik banget. Yang pertama itu, Yanto. Ini orang, kelewat selau. Kalau kok kampus, sering banget pake sendal. Ya, sendal. Yang kedua namanya Babe. Lu tau kan kenapa dipanggil Babe? Ya, betul. Mirip banget sama Babe Cabita. Perutnya melar banget. Kalau makan, gak cukup satu piring. Gila. Dan ini dia beda dari kampusnya. Pinter, cantik, serbatau, dan jomblo. Hahaha. Ya, ranti namanya. Ya, walau terkadang rada aneh sih dia. Ya, itu dia teman-teman gue yang selalu ada buat gue dalam kondisi apapun dan dimanapun. Tapi, bukan mereka yang mau gue ceritain. Yang gue mau ceritain adalah orang yang selalu doain gue, dukung gue, selalu beri gue nasehat agar gue bisa jadi pribadi yang sukses. Dia adalah emak gue. Mak. Lu mau kemana, Tin? Ini Agus, ma. Bukan Titin. Agus mau berangkat kuliah dulu, ah. Tampak telat. Yaudah, hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Misal lah. Yap. Emak gue. Sekarang emak gue terkena dimensia Alzheimer. Penyakit ini membuat emak gue jadi sering lupa. Gak fokus. Mudah emosi. Bahkan, emak gue suka lupa sama gue. Oh, oh berangkat kuliah dulu ya. Eh, ya, dong. Mau ke rumah, di rumah? Ya. Halo, Pak Titin. Agus berangkat kuliah dulu ya. Ya, yaudah. Lu hati-hati ya. Ma, gimana? Iya, emak udah agus titipin sama poipah. Udah sih, emak udah gue tawarin makan tadi. Oh, yaudah lu hati-hati ya. Pelan-pelan aja nih ke motornya. Iya, yaudah gue berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Eh, Tin. Gimana paman nyopaku? Alhamdulillah baik, Cal. Cuma ya gitu. Masih sering lupa sama sering salah fokus. Ya ampun. Terus masih sering check up gak emak lu? Masih. Kalau check up sih sampai sekarang masih. Cuma ya buat motor apa kembangannya aja. Oh, gitu. Yaudah deh. Sampai sembuh ya buat emak lu ya. Amin. Makasih ya, Cal. Yaudah deh, gue cabut dulu ya. Iya, gue juga nih. Iya. Ya. Ya. Udah dua tahun emak terkena demensia Alzheimer. Kondisi ini ngerubah semuanya. Karena kita harus ekstra sabar ngehadepin emak. Gue kangen banget sama emak yang dulu. Di saat emak sebelum terkena demensia. Urutin, katakan ketemu orang. Iya, Mak. Ini mau interview kerja. Lohin ya, Mak. Ya, hati-hati ya, Neng. Ya, Assalamualaikum. Salam. Mau kemana, Mak? Mau gue? Maya interview. Interview, Mak. Interview, dah. Mau berapa? Dulu. Assalamualaikum. Mau gue perhatian banget sama kita. Sama gue. Dan mpoh gue. Mak, sering banget ingetin kita. Ingetin kita sholat. Ingetin kita makan. Dan Mak selalu doain kita. Agar kita menjadi orang sukses. Ayo, kurang. Sini, yuk. Kau titik, mana, Mak? Agak sholat, ya? Biasa, orang perempuan, Mak. Bangun sana, mpoh, lu. Yaudah, abis bangunin, ya? Nah, panjang umur nih, orang. Abis ngomongin gue, leh. Pede banget, lo, pok. Anak jaman sekarang, main HP, mau tiru main HP. Iya, bangun tidur juga main HP, Mak. Iya, memang gitu. Alhamdulillah, yang roh gilalamin. Kenapa sih, Tin? Nah, deh lo, Pes, selak-selak. Ini, Mak, lihat, Mak. Tuh, Titin keterima kerja di perusahaan yang kemarin. Iya, pelan-pelan, Tin. Tin, iya, maaf, Mak. Maaf, ya, Gus. Abisan gue seneng banget. Pokoknya, Pok, gaji pertama lo buat gue semua. Gue ganti rugi-rugi keselak nih, Mak. Pokoknya lo tenang aja. Ntar gue bakal tangkir lo mau makan. Bener ya, Pok? Iya. Iya, ya, Tin. Biar betah di kantor. Iya, Mak. Yaudah, sekarang, Titin mau siap-siap dulu, ya? Jam 7, Titin dipanggil ke kantor. Yaudah, kisina, mandi. Iya. Yaudah, Mak. Sampai pada akhirnya, ada satu kejadian. Dimana, Mak menuduh potiti menyuri uang tabungannya. Berisik banget, apaan sih? Pagi, ribut aja dah. Apaan sih? Kau orang tidur aja, berisik banget. Aduh, berisik banget. Mama, ngapain sih, Mak? Duit Mama ilang. Emu Mama naruhnya dimanen? Dima mau bantal. Terus? Mama rasa sih, Titin, kali ini. Jangan nuduh gitu, Mak. Nggak baik nuduh anak. Masa anak dituduh ngambil duit, Mak. Masih? Lu gak percaya banget sih, Mak, gue. Bukan gitu, Mak. Masa nuduh anak sendiri sih, yang ambil duit. Nggak baik, udah. Mending Mama ke dapur aja. Agus yang nyari duit Mama. Udah, 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 udah. Udah. Eh, Gus. Eh, biara. Lu kenapa bengong aja dari tadi gue. Ya, ini lagi pengen bengong aja. Lu tuh ya, Gus. Kalau lagi ada masalah apa sih, muka lu ketawarnya. Lu kenapa sih, cerita doang sama gue? Biasa. Masalah di rumah sama nyokap gue. Kenapa? Itu, nyokap gue nuduh empuk gue ngambil uang ya. Hah? Serius? Itu beneran empuk lu ngambil uang nyokap lu? Nyokap gue sih bilangnya gitu. Semua orang bingung. Gue gak percaya gitu aja. Ketika emak menuduh potitin mencuri uang kabungannya. Gue pun gak percaya sama apa yang emak gue bilang. Dan gue yakin potitin gak curi uang emak. Iya kali ya? Iya. Buat loponnya. Hah? Pasal emak duduk gue sih, Gus? Iya, po. Agus juga gak percaya kalau emak ngomong gitu. Ya, lo. Kok sih emak begitu ya? Emak, Agus bilangin malah emak makin marah sama Agus. Yaudah deh, Gus. Ini gue agak sibuk banget lagi banyak kerjaan. Nanti kita omongin di rumah aja ya. Emak pelang cepet kok. Po, tenang aja. Nanti kita omongin sama emak baik-baik ya. Ya. Waalaikumsalam. Eh, gimana kata emak lo? Ya emak gue kaget aja dengernya. Ya iyalah, pasti kaget. Gue aja yang dengernya kaget banget. Apalagi itu emak lo tuh baik banget kan orangnya. Baik banget. Yaudah kalau gitu, nanti lo di rumah makin baik-baik sama emak lo. Iya sih, harusnya. Harusnya makin baik-baik sama emak gue, emak gue juga. Makin lama, emak makin berubah. Masalah apa-apa? Emak sering gak fokus dalam segala hal. Maka gak lantar gerin, pak. Sehingga banyak pekerjaan rumah yang gak tuntas dan berantakan. Udah jam berapa nih? Gue bisa telat ke kampus. Aduh. Ma! Mama! Aduh. Kenapa sih lo teriak-teriak? Bagian sih mama gak bongulin Agus. Agus telat nih ke kampusnya. Gosok gak mandi. Taruh-taruh. Nih, mama gosokin baju Agus. Sini, mama gosokin bajunya. Agus mau mandi dulu ya. Mak, baju dia digosok. Sini, mama lagi gosok. Aduh, baju Agus dia tadi gak selesai-selesai digosoknya. Tau ini kenapa tong gosokan, mama gak panas panas. Yang jadi pegang. Yang jadi pegang. Coba sini ya gue liat dulu. Ah, dicolokin juga belum tuh, ma. Apa lo cabut? Belum dicolokin. Udah. Udah siang nih. Berangkat dulu lah. Udah. Assalamualaikum. Salam. Tinggal laku emak yang mulai aneh. Membuat gue dan Agus bingung. Kita bener-bener gak tau apa yang buat emak berubah. Emak lebih sering marah. Sering gak fokus dan sering lupa. Haha, ya asal dah anak muda. Lagi semarang. Lagi dimana sama siatu lo? Dimana kampus, po. Cakep dah pokoknya. Kalingan si rampi. Mau tau aja lo, po. Eh, Gus. Gak apa? Sima kenapa, Dagus. Air-air ini kok aneh banget ya? Iya ya. Emak juga suka marah-marah. Pikun juga sering banget tuh gitu. Suka lupa naruh barang gitu. Dia lagi ada masalah kali ya. Emang dia kagak cerita apa-apa ke lo? Ya, makan gitu, po. Kalo lagi ada masalah gak pernah cerita sama Agus. Tadi pagi aja. Agus minta tolong ceritain baju. Agar rapi-rapi. Taunya gosokannya belum dicolokin. Nah, parah banget. Gitu sih sih, Mak. Nah, udah. Dah, Agus mau ngerjain tugas dulu. Itu teh jadidukmu lo. Minumnya kapan, po? Lah, iya. Lupa, po, bus. Lo mau kemana, Tin? Tidak biasa, Mak. Titin mau kerja. Oh, lo udah kerja. Lah, kan emang Titin udah kerja sekarang. Yaudah, Mama ambil minum-minum aja. Padang, perilaku emang sekarang ini membuat kita sering kesal terhadap emang. Tin, ini dulu, Tin. Dan kita harus benar-benar sabar menghadapi emang. Ma benar-benar berubah. Mak apa sih, Mak gak hati-hati? Kan jadi basah, rok Titin. Yaudah, maaf. Apa ya, Neng? Ma, ngapa sih, Mak ngaco mulu? Kemarin Titin dituduh nyolong. Lagi padang apa sih nih ribut-ribut? Ini mpoh lu, mitnah emak, udah rata lu jadi anak Lah kemarin kena Udah po, 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 udah sabar aja Sekarang mpoh ganti cerok dulu sana, katanya mpoh mau kerja Udah deh gue ganti cerok dulu Iya udah sana Ma lagi kena apa sih mak Ma kalau ada masalah cerita aja sama Agus Enggak tong, mama gak punya masalah Beneran Beneran tong Yaudah, sekarang ma masuknya biar Agus yang beresin Katanya mama masak Bersihin ya, tolong yang bersih ya Iya, iya, ntar Agus yang bersihin Perubahan pilakuma membuat gue stress dan depresif Gara-gara itu urusan gue semua menjadi berantakan Pertama urusan kampus Aduh, sianto lagi Halo Gus, dimana sekarang? Luka ke kampus Duh, kayaknya gue hari ini gak ngampus dulu, Tok Edah, nih orang ya Udah buruan ke kampus, belum telat nih Apalagi gue lagi puyeng banget nih, Tok Elah, jadi gini Gus Gue, Ranti sama Baben, nyatanya pengen ke rumah lo ngerjain tugas Bisa gak lo? Yaudah, besok aja lo sore pada ke rumah gue Bisa gak? Nah, ide bagus tuh Yaudah, bentar-bentar ya Lo jangan dimatin lo teleponnya ya Gue tanyakan anak dulu nih Tunggu-tunggu Woy, keren Bapak, besok bisa gak ngedintupkan ke rumah Gus Eh, udah, bentar-bentar Gus Temen lo pada conge nih Nah, buruan Woy Astagfirullahaladzim Anak, trek-trek segala lagi Bisa lagi ke rumah Gus Bisa Nah, oke, oke Jadi gimana? Bisa aja ya Yaudah, besok sore gue tunggu di rumah gue Eh, buset astagfirullahaladzim Assalamualaikum Si Agus yang Telepon main dimatin aja Udah-udah Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa nih cantik banget kita Cantik, Mak Menjadi pacar kayak dia, Tom Udahin aja Mak, kita numpang belajar dari sini ya, Mak Iya, iya Udah, Mak, masuk dulu Mau bikin teh ya Udah, kita duduk dulu deh Nanti gue bikinin teh manis buatan nyokap Oh, iya, jangan lupa gorengannya Lalu makan dulu Lalu duduk-duduk Lalu duduk-duduk Lalu duduk-duduk Nah, nih Eh, buatan amphi Eh, udah dib Shei Eh, aduh Terubut dulu ya, Ania Manis banget Mak,inda Zenyong Wujut Kenapa, B Bansini teh belum dapat Begin coba 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 Aduh gue takutnya nyokap gue nih apaan pakai teh sama gula mana gulanya asing banget soalnya hitam ini mah garam eh kalau gula yang ini mah tuh ini gula ini garam sama tadi bikin pakai garam asing banget lo asing banget loh asing banget ya udah apa masalah kan lo gak bisa bedain gula sama garam lagi tuh gue aja deh yang bikin deh terus lo tadi ngomong-ngomong kayaknya bisa asing gitu sih gak tau tuh belakangan hari ini nyokap gue suka marah-marah kadang salah fokus kayak contohnya dia salah ngasih gula fotonya garam kalau gue kasih tau malah marah malah galakan dia marah lagi eh lo tau gak sih penyakit alzheimer itu apaan tuh? apaan dah? itu loh penyakitnya menyusutnya otak kenapa ada gak tau sih? ada serapan banget ya biasa aja kali selalu soalnya ranti udah bilang kalau emak itu terkena alzheimer dan menyarankan untuk periksa ke dokter tapi gue gak percaya gue beranggapan bahwa emak emang lagi banyak pikiran aja enggak enggak lo gak usah berpikiran kayak gitu tenang aja paling nyokap gue cuman kebanyakan pikiran aja ya udah itu aja gue cuma ngasih tau aja nih ya ya sampe deh nyokap gue kena penyakit kiri gitu enggak apa? yaudah ayo kita gagahin tugas nih yaudah yaudah gue ambil laptop dulu di dalem ya ternyata gue salah gue pikir emak gak akan terkena penyakit itu sampe pada suatu kejadian dimana emak bener-bener ngelupain gue mas hari siapa? Agus mak iya emak siapa? ini Agus mak anak emak ah lu maling ya? ini Agus mak masa tegas sih anaknya dituduh maling? ini Agus mak anak emak tih tih ada ranggilannya tih suruh pergi ini Agus mak disitu gue bener-bener kesel kenapa emak bisa kayak gitu ke gue ke titi nih halo pak lu dimana? iya lagi di luar nih lu belum pulang? yusir Agus tuh sama emak gak tau tuh emak masa sih emak begitu? gak habis pikir Agus juga kenapa emak kayak gitu ya? yaudah lu ke kantor gue aja ya sekarang? yaudah yaudah ya Agus ke sana ya iya bumsalam kotak kok bisa ya Agus sama emak begitu? ya Agus juga enggak tahu Poh kata si Ranti sih emak kena penyakit alzheimer Alzheimer?? iya jadi apaan itu? yang pernah Agus baca alzheimer itu penyakit berkurangnya fungsi otak sama penyusutan otak gitu Poh apa kita bawa emak ke dokter aja ya? Akhirnya, kita memutuskan untuk mengajak emak ke dokter Gak mudah untuk kita memujuk emak agar mau dibawa ke dokter Banyak penolakan-penolakan dari emak Kita pun berhasil menemukan cara untuk membawa emak ke dokter Yaitu dengan pura-pura mengajak emak jalan-jalan Setelah dibawa ke dokter, kita benar-benar tahu Ternyata emak sudah menderita dimensia Alzheimer tingkat menengah Sekarang tugas gue dan emak sebagai seorang anak adalah Tetap terus merawat emak dengan hati yang ikhlas, sabar, serta tulus dalam merawat emak Sama seperti emak saat merawat kita kecil dulu Ya, itu dia cerita tentang emak gue Dan gue janji akan memberikan semua yang terbaik untuk emak I love you, emak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!